Hai assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh kita teman-teman hari ini kita akan coba ya mengungkapkan bagaimana ya algoritma untuk membentuk bilangan pola barisan ya atau mungkin pola karakter ya dan tetap kita saat ini di materi adalah nested looping ya perulangan bersarangnya oke ya contoh yang akan kita pelajari di sini bagaimana kita dengan sangat mudah membentuk pola-pola karakter ya baik berbentuk persegi ya huruf X atau mungkin yang lain ya kita awalnya dari paling mudah sebenarnya kita membutuhkan suatu batas ya katakanlah di sini n ini sebanyak 7 di contoh sebenarnya sederhananya seperti ini lalu untuk nested looping ya banyak kita akan menggunakan dua variable ya variable pertama adalah i untuk pergerakan dia ke bawah sebagai baris ya dan j sebagai kolom ya atau mungkin ke samping lah oke kita gunakan struktur perulangan for ya for i sama dengan 0 i kurang dari n i plus plus nah seperti ini oke kita akan menggunakan template ini untuk digunakan ke beberapa bentuk-bentuk pola karakter ya oke ya di sini ada pola apa karakter yang pertama yang utuh ya seakan-akan berbentuk persegi ya atau bujur sangkar ya square ya for j sama dengan 0 j kurang dari n j plus plus nah seperti ini terhatikan ya cout oke karakter bintang atau asteris lalu cout ganti baris nah oke ya kurang lebih 4 sampai 6 baris ya kode program yang sederhana ini kita akan jadikan dia menjadi template ya untuk membentuk pola-pola bintang yang lain ya oke kita coba lakukan compile ya dan run oke hasil dari kode sederhana ini ya oke maka kita kita punya suatu persegi ya perseginya utuh dia ya oke coba kita lakukan beberapa simulasi ya bagaimana kalau kita kita lakukan apa di sini ada perubahan ya pada batas perulangan j ya yakni j kurang dari n akan kita ganti ya contoh kita ganti dengan i ya nah maka yang akan terjadi ya pola karakter yang terbentuk oke dia berbentuk menjadi segitiga ya oke seperti ini dia ya bagaimana kalau kita akan ubah dari awalnya dia n lalu kita ganti menjadi kurang dari i ya sekarang kita ubah ya n min i ya maka yang akan terjadi ya akan muncul nah bentuk pola karakter sebagai berikut ya oke oke tinggal teman-teman menambahkan mungkin boleh angka 1 ya plus 1 atau operator sama dengan ya agar lebih rapi ya agar lebih rapi ya seperti ini ya oke nah ini sudah ya saya anggap sudah dulu ya coba kita akan kembali lagi ke program yang sebelumnya ya yakni masih program yang utuh ya pada baris 36 sampai dengan 40 nah kita akan coba di sini ya bagaimana kalau si odd ini dia akan kita kerjakan sesuai dengan kriteria atau kondisi yang kita inginkan ya oke jadi kita akan memberikan di sini dia kondisional ya akan jadikan statement kondisional ya jika i ya sama dengan 0 atau pertama atau j sama dengan 0 atau i sama dengan terakhir n min 1 atau j sama dengan terakhir oke maka kita lakukan ya proses si odd ya selain itu ya else maka kita ubah ya si odd asteris menjadi spasi ya oke nah disini kita sekali lagi ya mengubah ya si odd ya dengan mengubahnya menjadi statement kondisional ya oke kita akan gunakan percabangan if ya dan operator-operator yang ada di sini kita gunakan gerbang logika or ya kenapa or karena salah satu bernilai true maka cukup ya sudah akan menghasilkan nilai true ya oke kapan kita akan gunakan untuk menggunakan operator n ya pada video-video sebelumnya sudah banyak kita bahas contoh-contohnya ya oke coba kita lakukan compile maka akan dihasilkan di sini dia ada persegi ya nah berikut perseginya ya jadi jelas ada perbedaan ya ini persegi yang masih belum kita lakukan pemahatan ya atau diukir ya sedangkan yang persegi yang paling bawah ini kita sudah lakukan pemahatan ya dia akan see out asteris ya akan ditampilkan asterisnya hanya di paling luar saja ya jadi paling apa kulitnya lah paling sisi ya seperti itu oke ya silahkan teman-teman coba pahami dulu ya kita review sejenak oke mana yang akan ditanyakan atau mungkin di sisi bagian mana saja ya teman-teman nanti tinggal mendeklarasikan komentar ya oke di kolom komentar YouTube yang sudah disediakan oke ini yang pertama tadi oke lalu yang kedua ini berbentuk segitiga ya ini pun sama berbentuk segitiga yang ketiga oke sedangkan yang keempat nah disini kita sudah lakukan pemahatan ya oke sehingga sekali lagi teman-teman jika ingin membuat mungkin pola-pola bentuk yang lain teman-teman apa cukup mendeklarasikan source code yang sudah ada template nya ya saya ulangi kembali kita gunakan deklarasi for i sama dengan 0 i kurang dari n i plus plus ya seperti ini oke jadi source code template ini teman-teman bisa gunakan ya free ya silahkan ya silahkan teman-teman kembangkan ya oke nanti kalau kita sempat kita akan gunakan bahasa java atau python untuk membentuk pola bidang namanya fraktal ya oke teman-teman bisa dicari di google ya oke cout oke cout asteris bintang lalu disini ada cout ganti baris nah jadi baris 48 ya sintaks pada baris 48 sampai 52 ini merupakan template yang paling fundamental ya saya yakin teman-teman bisa lah ya disini untuk menggunakan template ini ya tinggal nanti kita akan gunakan beberapa pahatan-pahatan ya pahatan yang dimaksud disini adalah bentuknya berupa percabangan ya contoh disini nah di dalam cout ya di dalam cout ini kita tadi sebelumnya sudah membuat persegi ya oke bagaimana kalau sekarang kita ingin bentuk segitiga ya ada banyak bentuk segitiga ya contohnya segitiga sama kaki ya segitiga siku-siku segitiga sama sisi ya contoh yang paling mudah kita akan membuat pola segitiga siku-siku ya minimal akan ada empat ya contoh segitiga siku-siku ya yang pertama teman-teman bisa gunakan seperti ini jika ya i sama dengan pertama oke lalu j sama dengan pertama oke atau ya jadi teman-teman i yang pertama dia baris pertama j pertama atau i sama dengan j untuk yang sisi miring ya kita gunakan cout dulu lalu else dan cout lagi spasi kosong ya karakter kosong ya karakter kosong oke ini adalah bentuk segitiga yang pertama kita ya dimana ruang di tengahnya kita kosongkan ya oh keliru ya ini menjadi tanda panah ya kita ganti ya bukan i ya sama dengan j tapi i ditambah j sama dengan n-1 ya oke ya seperti ini ini adalah segitiga yang pertama kita ya oke lalu bagaimana untuk segitiga berikutnya ya segitiga siku-siku yang berikutnya kita coba oke ini sepertinya oke oke ya programnya auto ya kita ulangi lagi ya tidak masalah ya apa coba disini buat kembali perulangan bersarang ya oke oke tadi kita butuh variable integer n katakanlah disini 7 9 ya 10 bebas ya lalu ada integer i dan j ya i untuk pergerakan ke bawah sedangkan j dia untuk ke samping ya oke kita buat for i sama dengan 0 i kurang dari n i plus plus lalu ada for j sama dengan 0 j kurang dari n ya j plus plus nah template nya kurang lebih seperti ini dan di bawah si out ini adalah ganti baris ya di luar biar lebih rapi lagi kita tambahkan ganti baris seperti ini ya oke nah sekarang kita sebelumnya sudah membentuk pola karakter ya bentuknya adalah persegi ya bujur sangkar ya jadi perbedaan bujur sangkar yang pertama dengan yang kedua ini ya saya contohkan lagi oke kita gunakan if ya percabangan untuk memahat i sama dengan pertama atau j sama dengan pertama atau i sama dengan terakhir atau j sama dengan terakhir ya kita akan cetak ya si out sedangkan nah selain itu si out nya adalah karakter kosong ya seperti ini oke jadi sudah ada dua bentuk ya teman-teman bisa dicek disini oke bentuk yang kedua tadi adalah bentuk segitiga ya nah ini sekali lagi saya bisa mengambil sintaks ini untuk dijadikan template ya silahkan ini free ya kita cukup mengganti di bagian baris 41 ya memberikan conditional statement ya jadi kita jadikan si out satu baris ini menjadi statement ya conditional jika jika i sama dengan 0 atau pertama j sama dengan 0 ya atau pertama juga lalu i ditambah j sama dengan n-1 maka ya si out asteris selain itu ya karakter kosong ya jadi ini adalah bentuk segitiga siku-siku pertama ya sekarang coba kita ubah j nya ada di bawah ya kita tulis lagi aja ya for i sama dengan 0 i kurang dari n i plus-plus for j sama dengan 0 j kurang dari n j plus-plus nah disini ada cout dan ada cout lagi untuk nanti baris ya oke nah untuk segitiga berikutnya teman-teman bisa menggunakan contoh yang sudah ada di baris 41 ya kita akan ubah i sama dengan 0 j sama dengan 0 kita akan ubah menjadi j sama dengan terakhir ya perhatikan disini ya jika i sama dengan pertama atau j sama dengan terakhir atau i sama dengan j maka cout ya else cout nya ini kita ganti menjadi asteris ya oke jadi perbedaannya pada baris 41 dan 53 itu pada j nya terakhir ya nanti j nya ada di paling bawah ya oke nah ini yang paling bawah disini ya yang tadinya di atas dia ada di paling bawah lalu bentuk garis miringnya berubah arah ya nah ini sudah kita punya ya tadinya j nya pertama lalu lalu sorry ini j nya yang pertama ya j yang pertama ya ini lalu kita ubah ya j nya ada terakhir ya bagaimana kalau sekarang i nya terakhir ya bagaimana tuh ya kalau sekarang kita ubah oke i nya terakhir ya seperti itu coba kita ya bentuk yang lain ya oke kita bisa gunakan ini ya untuk lebih apa menghemat waktu ya bila mana ditemukan masih ada kurang jelas silahkan bisa langsung menghubungi ya atau menanggapi menelui apa kolom komentar silahkan ditanyakan ya secara baik dan sopan ya tentunya i sama dengan 0 kita akan ganti menjadi n-1 jadi paling bawah sekarang ya n-1 lalu ada j terakhir ya oke nah kita hanya mengganti ini nya saja ya apa yang terjadi maka akan dihasilkan oh keliru ya bentuknya ya ini harus kita ganti i tambah j sama dengan n-1 ya nah seperti ini ini bentuk segitiga ya yang terakhir ya i nya paling bawah ya j nya paling bawah ya lalu garis miringnya itu adalah i tambah j sama dengan n-1 ya adakah bentuk yang lain ya kurang lebih ada satu lagi ya teman-teman bisa gunakan oke ketika disini dia i nya terakhir tapi j nya pertama ya jadi j nya pertama i nya terakhir ya sementara i sama dengan j j ya oke jadi kita akan mendapati untuk sintaks ya yang terakhir ini ya nested looping nya menghasilkan nah seperti ini dia i nya terakhir ya ini saya blok i sama dengan n-1 tapi j nya sama dengan 0 pertamanya ya kolom pertama dan i sama dengan j ya kita akan cetak seperti itu nah ini adalah segitiga ya siku-siku yang kita bentuk yang kita hasilkan dari source code yang sederhana ya yakni teman-teman sekali lagi bisa gunakan source code ini untuk menjadi template ya yang sangat mudah nah ini dia ya kurang lebih hanya 4 baris sampai 6 baris ya oke ketika sudah apa ada dibentuk ya kita akan melakukan pahatan-pahatan nah teman-teman bisa gunakan salah satunya adalah bentuk percabangan ya oke apakah ada cara yang lain ya untuk membentuk seperti ini ada ya bisa kita lakukan satu persatu ya atau mungkin kalau di bahasa pengograman tertentu ya di ada istilahnya kita bisa mendeklarasikan atau menampilkan karakter tertentu ya di posisi X, Y nya berapa ya kurang lebih nama menunya mungkin nama prosedurnya goto X, Y ya atau mungkin lebih familiar goto X, Y ya padahal cara membacanya adalah goto X, Y ya jadi kita akan diminta untuk meletakkan di koordinat X, Y ya X itu adalah representasi dari I dia yang kebawah ya baris ya atau mungkin di bidang kertesius ya sebagai apa itu I ya sebagai Y ya yang kebawah sementara absis ya sementara untuk yang ordinat dia adalah X seri Y ya ordinat adalah sumbu Y nah sudah ada beberapa bentuk disini ya oke teman-teman coba kita bentuk yang lain lagi ya untuk lebih apa menguatkan pemahaman oke yakni kita ganti ini semua misalkan I sama dengan J ya contoh dulu yang sederhana hasilnya bagaimana ya I sama dengan J maka akan ditampilkan output berupa semacam garis miring oke untuk garis miring yang kebalikannya bagaimana apakah J sama dengan I sama saja ya tidak berpengaruh itu ya kalau kita ganti disini dia J sama dengan I ya sebenarnya masih sama ya tidak ada yang berubah ya tetap menghasilkan garis miring yang tadi ya agar dia berubah ya maka kita tuliskan seperti ini I tambah J sama dengan N min 1 ya maka dia akan berbentuk ya kebalikannya tadi ya garis miringnya ya oke nah ternyata perpaduan dari garis miring dengan backslash itu membentuk huruf X ya oke jadi sudah punya bentuk yang lain ya dan sekali lagi semuanya kita awali dari template yang sangat sederhana ini ya paling atas ya saya tulis lagi ya oke ini template ini yang sangat powerful ya teman-teman boleh digunakan ya oke silahkan template ini ya bener-bener sangat powerful ya baris 99 ini ya jadi teman-teman apa dipermudah ya ya apapun mau dihafal silahkan sebaiknya tidak dihafal ya tapi coba dipahami ya ternyata dari source code yang sederhana ini bisa kita bentuk banyak ya beragam ya bahkan nanti bisa menuliskan pola huruf ya atau mungkin karakter yang lain ya bahkan menuliskan nama kita pun bisa ya ya tinggal kita lakukan penyusunan-penyusunannya ya dan di video-video saya sebelumnya sudah ada contoh-contoh seperti itu silahkan bisa di simak ya pelajari baik kita nyusun nama kita ya per huruf itu bisa ke bawah ya atau mungkin ke samping ya silahkan bisa coba ini kalau kita dari source code ini coba kita ubah misalkan ya kita lakukan pengayaan lagi kita lakukan di sini kondisinya adalah kalau dicetak di tengah-tengah misalkan n per 2 ya bagaimana ya yang akan dihasilkan ya else si outnya kita ganti dengan karakter kosong ya jadi i-nya di tengah-tengah nah seperti ini dia dia tampil hanya di tengah-tengah saja ya nah ini ya yang di tengah-tengah dia akan ditampilkan ya bagaimana dengan j-nya ya kita coba j-nya pun sama atau j sama dengan di tengah-tengah seperti ini ya j sama dengan n per 2 kita lakukan run ya compile dan run maka hasilnya dia kurang lebih seperti ini ya membentuk seperti operator penjumlahan tanda plus ya oke dan dari huruf X disini teman-teman nanti bisa lakukan lebih dikaji lagi ya bisa membentuk huruf M ya atau mungkin huruf W sigma ya dan yang lain ya contoh disini ya dari penjelasan ya saat kita mendeklarasikan huruf X ini perhatikan ya huruf X ini kita akan coba kembangkan ya perhatikan disini awalnya dia membentuk huruf X ya kita coba tambahkan sekarang disini kita tambahkan atau i sama dengan j ya j sama dengan 0 atau j terakhir juga ya sama dengan n-1 ya maka akan dihasilkan kurang lebih nah seperti ini dia ya oke sudah tampak nih sekarang seperti ini ya bagaimana nih kita untuk membentuk huruf X ah sorry membentuk huruf M atau huruf P nah kita disini cukup ya teman-teman ya memperhatikan karakter X ini ya jadi tidak dicetak dia sampai ke bawah dari ujung atas sampai ujung ke bawah ya hanya separuhnya saja sampai di tengah-tengah begitu juga ya backslash ya jadi antara garis miring atau backslash hanya separuh saja ya karena itu i sama dengan j ini dia kita kasih kondisi tambahan ya kurang lebih seperti ini kurang lebih ya seperti ini ya i sama dengan j atau j sama dengan i ya dan ya hanya separuh saja ya i kurang dari n per 2 nah kita coba ya lakukan run nah sudah muncul ya dia ya oke kurang dari n per 2 begitu juga i plus j sama dengan n min 1 kita akan berikan dia kondisi tambahan ya dan i kurang dari n per 2 ya sama ya kita coba cek hasilnya adalah kurang kita tambahkan operator sama dengan ya sudah ya muncul ya tampil output pola karakter berbentuk huruf m ya jika kita ingin mendapati dia huruf w bagaimana maka kita akan mengganti ya awalnya dia lebih kecil kita ganti lebih besar ya ini pun sama kita ganti lebih besar ya kalau nanti keliru kita ganti bukan i tadi mungkin j nya ya seperti itu oke ya seperti ini ya ini adalah huruf w ya kalau tadi huruf m ya coba kita lakukan copy paste saja ya jadi teman-teman biar memahami ya bahwa algoritma ya yang dihasilkan dari template source code tadi benar-benar powerful ya tadi ini lebih kecil ya kita ganti ini sama lebih kecil ya oke ya maka diperoleh antara huruf w dan m ya sedangkan untuk membentuk sigma kembali lagi kita ke huruf yang sebelumnya yakni huruf x ya kembali lagi ke huruf x ini oke kita kembali lagi ke huruf x kembali lagi ke huruf x ya kita tambahkan sekarang bukan j ya tapi adalah i sama dengan 0 atau i sama dengan terakhir ya kita coba dulu cek oke ya ini mirip seperti jam pasir ya disini oke dari seperti ini kita akan coba lakukan pemahatan ya pemahatan nah pada j sama dengan i kita akan tambahkan kondisi tambahan ya kita tambahkan dan j lebih kecil dari n per 2 ya kalau sebelumnya kita cek disini dia adalah bukan j ya tapi adalah i ya nah sekarang kita ganti dia j ya j kurang dari n per 2 ya ini pun sama ya kita tambah j kita tambahkan operator n karena operator n disini dia gerbang logika n dua-duanya harus bernilai true ya semuanya harus bernilai true ya seperti itu oke dan j lebih kecil sama dengan n per 2 ya oke kita coba lihat apakah hasilnya berbentuk operator sigma ternyata benar alhamdulillah ya nah ini adalah beberapa bentuk ya pola huruf atau mungkin karakter ya atau mungkin teman-teman yang ingin membuat angka 0 ya mirip dengan kotak ini ya atau mungkin yang lain silahkan bisa diubah ya oke ya untuk misalkan pola karakter 0 ya sebelumnya kita coba cek disini for i sama dengan 0 ya i kurang dari n i plus plus for j sama dengan 0 j kurang dari n j plus plus nah disini ada awalnya kan seperti ini dia ya bintang karakter lalu c out nah seperti ini dia oke awalnya seperti ini nah coba kita akan memberikan ya untuk pola mirip dengan persegi kita gunakan if i sama dengan 0 atau i sama dengan terakhir atau j sama dengan 0 atau j sama dengan terakhir ya c out seperti ini dia oke else ya c out disini dia karakter kosong ya nah pada baris 155 sampai dengan 165 ini masih berbentuk dia square ya j sama dengan 0 if i sama dengan 0 i sama dengan terakhir j sama dengan 0 j kurang dari n j plus plus coba kita lakukan run lagi ada yang masih keliru ya jika i sama dengan 0 atau i sama dengan terakhir terakhir c out karakter kosong oh disini kelirunya ya ini adalah ganti baris ya oke ini masih berbentuk dia square ya padahal angka 0 disini dia di ujung-ujung hilang ya hilang bagaimana cara menghilangkan nah kita akan mengganti dia dengan karakter kosong spasi ya caranya adalah kita gunakan disini di sebelumnya ada tambahan if ya if seperti ini ya dan disini kita tambahkan jadi else ya jika i sama dengan 0 dan j sama dengan 0 oke maka si out kita tulis karakter kosong coba dulu cek ya maka sudah hilang disini dia ya bagaimana untuk yang berikutnya ya tambahkan lagi ya kita tambahkan lagi atau jika i sama dengan 0 dan j sama dengan terakhir maka karakter kosong lagi ya kita cek disini dia sudah benar ya oke ya sekarang yang dua lagi ya tambahkan lagi jika i sama dengan terakhir dan j sama dengan pertama sama oke ada lagi disini dia ada lagi jika i sama dengan terakhir ya dan j sama dengan terakhir juga ya maka kita akan tuliskan tuliskan oke ya seperti ini ya oke kita coba lakukan compile run nah ini sudah terjadi ya terbentuk output dengan mirip lah dengan angka 0 ya oke apakah bisa Pak Barja di tengah-tengah kita tambahkan tanda plus atau huruf x boleh silahkan ya caranya bagaimana caranya teman-teman tinggal menambahkan else kembali ya else if nah seperti ini oke kita tambahkan else if lagi ya nah seperti ini ya jika i sama dengan di tengah-tengah dan j sama dengan di tengah-tengah maka kita see out misalkan karakter yang lain misalkan huruf x ya karakter x jadi di paling tengah-tengah nanti teman-teman akan men tampil dia huruf x nah seperti ini ya Pak kurang bagus ganti dengan tanda plus boleh silahkan ya nah ini seperti ini ya jadi silahkan teman-teman apa namanya bisa disesuaikan ya hal-hal seperti ini oke begitu juga jika ingin membentuk pola baling-baling misalkan ya nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya oke sekali lagi teman-teman ya yang diperlukan adalah template ya yang kedua teman-teman berupaya untuk mengulangi kembali ya berlatih bila mana ada yang kurang jelas mungkin ada saran silahkan bisa disampaikan secara tertulis lewat kolom komentar sejenak ya oke kita review sejenak dulu ya ada yang pertama lalu yang kedua ini yang ketiga oke yang ketiga membentuk segitiga siku-siku ya yang keempat segitiga siku-siku juga ya yang kelima pada baris 63 segitiga siku-siku ya oke yang keenam ini ada segitiga siku-siku pada baris 75 sampai 84 lalu pada baris 87 ini tanda silang atau huruf X ya 87 sedangkan baris 99 ini adalah template ya bisa kita ubah-ubah nanti pada baris 107 coba kita ubah menjadi tanda plus ya oke selain tanda plus juga ternyata bisa kita ubah lagi dia apa namanya tanda plusnya ini yang di 120 J sama dengan I ini adalah huruf M ya huruf M ya oke dan baris 131 dia huruf W ya lalu 143 ini operator sigma ya untuk menjumlahkan ya hanya operatornya ya operatornya oke dan yang terakhir pada baris 155 ini bentuk huruf O ya tapi di tengah-tengahnya kita beri tambahan ya kita modifikasi lah biar tampak beda oke seperti ini dulu mudah-mudahan bermanfaat kalau bermanfaat silahkan bisa di share ya terima kasih assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih